Ini adalah before sebelum aku smoothing rambutnya, masih ngembang dan ini adalah setelah aku menggunakan smoothing dari Makarizo Jadi buat teman-teman yang mau tau reviewnya seperti apa dan plus minusnya kayak apa, bisa langsung aja nonton video ini Oke, kita langsung aja masuk ke videonya Oke, jadi ini adalah hasilnya teman-teman menggunakan produk dari Makarizo yaitu Makarizo Ishi Straight Dan aku langsung aja masuk ke prosesnya ya, terus habis itu kita review Oke, sebelum kita mengaplikasikan krim yang ada di dalamnya, kita akan keramas dulu Dan ini aku udah sekitar 3 hari gak keramas, makanya rambutnya lebih berminyak dan lebih apa ya, gak terlalu ngembang sih ya Tapi biasanya aku habis keramas itu rambutku ngembang, maka dari itu aku pengen banget menggunakan produk ini gitu kan, pengen lihat hasilnya kayak apa Dan kita langsung skip aja ya Nah ini aku udah keramas, rambutku masih basah Dan kalau kita mau mengaplikasikan krimnya, kita harus beneran nunggu rambut kita sampai bener-bener kering Karena kalau masih basah nanti takutnya krimnya gak merasap dengan sempurna Ini aku pakai yang varian strong ya Dan pilih sesuai tipe rambut kalian Buat kalian yang rambutnya damaged curly hair, yang beneran sampai keriting banget dan rusak, itu bisa pilih varian yang mild Terus yang gak terlalu rusak bisa pakai yang medium Sedangkan aku yang ngerasa rambutku baik-baik aja dan gak pernah diproses kimia, aku pilih yang varian strong Dan ini ada 2 jenis ya, 2 ukuran, ada yang 80ml, ada yang 120ml Jadi tinggal sesuaiin aja sama panjang rambut kalian Dan kalian yang mau lihat gimana aku merawat rambut, sebelum aku smoothing ini, kalian bisa lihat disini Kita lanjut ke krim pertama Jadi kita bakalan nyiapin alat-alatnya Bisa kalian catat, ada sisir, ada mangkok, ada sarung tangan, ada catokan, dan juga cepit rambut Oke kita bakalan langsung masuk ke stepnya Ini ada 2 krim Untuk yang krim pertama, aku bakalan aplikasiin ke rambutku dan 1cm dari akar rambut Jadi dia gak merusak di akar rambutnya gitu Aku bakalan kuci rambutku, jepit rambutku setengah kayak gini, dan kita aplikasiin yang bawah dulu Pertama yang kanan, terus yang kiri, atau boleh juga sebaliknya Untuk produknya sendiri, aku gak tuangin semuanya langsung ya Jadi sedikit demi sedikit, biar apa ya Kandungan yang di obatnya itu masih tetep bagus gitu sih menurutku Jadi aku gak aplikasiin langsung semuanya aku tuangin Tapi sedikit-sedikit Tapi nanti bakalan aku olesin semuanya sampai habis Biar hasilnya bisa merata Intinya gitu aja sih temen-temen Ini kita olesin sedikit demi sedikit Yang penting semua rambutnya bisa kena obatnya Dan karena aku gak sabaran dan gerah banget Jadinya aku langsung pake tangan gini Dan gak pake sarung tangan lagi Tapi ini sesuaiin sama tangan kalian ya Kalo kulit tanganku sih gak yang sensitif gitu Jadi aman-aman aja kalo kena obatnya Tapi ya sebaiknya kalian pake sarung tangan sih Kita langsung aja skip ya Nah ini udah aku ratain ke seluruh rambutku Dari yang depan, belakang, samping Udah rata semuanya Dan aku bakalan nunggu sekitar 30 menit Sesuai sama yang ada di brosur Nah disini aku lupa buat nyentumin videonya Tapi kalian bisa laku interest dengan menarik beberapa helai rambut Kalo udah elastis dan kembali secara perlahan Berarti rambut kalian siap untuk keramas Dan masuk ke proses selanjutnya Oke temen-temen Jadi aku udah keramas Jadi keramasnya tuh yang kedua ya Ini aku bakalan pake hairdryer Supaya rambutnya kering lebih cepet Tapi hairdryernya waktu Rambutnya udah kering sekitar 80% gitu Biar rambutnya gak rusak Terus langsung kita masuk ke proses selanjutnya Nah ini adalah bagian yang paling penting Ketika kalian melakukan smoothing Yaitu catok rambutnya Disini aku pake catokan dengan panas 180 derajat Biar panasnya itu pas Jadi gak terlalu panas Tapi tetep bisa bikin rambutnya halus Terus dia bener-bener harus mateng Di catoknya itu ya Sekitar 3-4-5 kali Supaya bener-bener Bisa kempes gitu rambutnya Dan bisa Gak keliatan frizzy Bener-bener halus gitu Ini hasilnya baru yang di belakang Dan aku bakalan lanjutin smoothing Catokannya ini Sampai Semua rambutnya Dan ini memerlukan waktu yang lama banget Jadi pastikan Kalian yang mau smoothing di rumah Kalian sediain Satu hari aja buat smoothing Biar kalian gak keganggu Sama aktivitas yang lainnya Nah ini baru yang sisi kanan Sekarang kita skip aja langsung ke Rambut yang sebelah kiri Ini dia hasilnya Baru step pertama ya Nanti kita bakalan catok lagi Tapi overall Aku suka sama hasilnya Dia masih natural gitu ya Memang rambutku ini tipe rambut yang tebel gitu Jadinya Ya walaupun dia Kempes Di smoothing Tapi masih keliatan tebel gitu Oke setelah kita catok rambutnya Udah lurus Udah bagus Kita bakalan mengunci rambutnya Dengan krim yang kedua Yaitu Naturalizer Jadi dia Conditioning Milky Naturalizer Namanya Sesuai dengan namanya Dia Bisa bikin rambut kita Lebih halus Jadi dia Fungsinya buat Mengunci gitu sih Kayaknya ya Dan lebih Awet juga Catokannya Terus Ini tuh Baunya enak Sedangkan yang krim pertama tadi Yang straightening krimnya tadi Baunya Keras gitu Baunya Lebih kayak obat Sedangkan yang ini Baunya enak Dan lebih gampang Buat di aplikasiin Bahkan pake tangan pun juga bisa Tapi aku saranin kalian Buat pake Sarung tangan juga Biar Tetep aman Tangannya Gak iritasi Tapi overall Di aku gak apa-apa sih Tangannya Dan ini langsung Set 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 Dipakainya cepet Dan oke Kita langsung Nunggu aja Ini aku bakalan Tunggu selama 15 menit Sesuai yang ada Di prosedurnya Gimana teman-teman Udah capek Iya Begitulah ya Caranya smoothing Emang ribet Kayak gitu Apalagi kalau dilakuin sendiri Makanya ini aku skip Yang proses catok yang kedua Bayangin aja Tadi keramas Terus Dikasih krim Terus Dikramasin lagi Dibaba-baba Sampai capek Ngomongnya Ya intinya kayak gitu Dan ini dia hasilnya Jadi ini udah Step terakhir Yaitu Tinggal di catok yang tadi Udah selesai Oke Ini udah selesai Jadi begini Kurang lebih hasilnya Gimana menurut kalian Menurutku Sebagai orang yang Ya aku nyoba-nyoba Smoothing sendiri Ini lumayan bagus Hasilnya Lumayan kelihatan Hasilnya shining Dan gak freezy gitu Jadi aku Rekomen juga Buat kalian Yang mau nyobain Smoothing di rumah sendiri Ini produk yang Lumayan oke Dan aku bakalan Ngetes nanti Ini kan gak boleh Keramas selama 3 hari ya Kalau bisa 4 hari juga sih Biar bener-bener Mengunci gitu Dan Jangan dikucer juga Biar Dia gak akan tekuk Maka dari itu Ya kalian harus Sabar-sabar Teman-teman Apalagi yang Rambutnya panjang Ditahan Biar rambutnya Gak dikeramasin Dan gak dikucir Oke Jangan lupa juga Karena kita udah Menggunakan Krim smoothing tadi Kita jangan lupa Untuk merawat rambut kita Tetap dikasih vitamin Dan krim bat Seperti biasanya Seperti janjiku tadi Aku bakalan update Setelah seminggu Jadi aku keramas itu Ya udah Sekitar 2 kalian lah ya Jeng-jeng Ini dia hasilnya Gimana menurut kalian Jadi Rambut halus yang tadi Di awal-awal Itu disini Udah gak sehalus Di Hasil Smoothing pertama tadi Menurutku ya Jadi Udah Balik lagi ke Rambut asliku Walaupun Memang masih halus Efek smoothnya itu Masih ada Cuman Dia Bentukannya udah Gak lurus Cep gitu loh Udah bergelombang Jadi Notenya adalah Catoknya harus Bener-bener mateng Jangan dikucir rambutnya Dan jangan keramas Dalam 3 hari Sebenernya Aku udah ngerasa Aku ngikutin Notenya tadi sih Kayak gak keramas Gak dikucir Dan sebagainya Cuman Entah kenapa Di rambutku ini Hasilnya Ya Ya gak sebagus Yang aku pikirkan Gitu Ya Masih kembali lagi Ke rambut semula Jadi kembali lagi Ke kalian masing-masing Apakah kalian Ingin mencoba produk ini Langsung aja Kalian Cobain Dan kalian Tulis di kolom komentar Gimana menurut kalian Kalau misalkan Ada yang ditanyain Bisa aja langsung Tanya di kolom komentar Oke Aku cinta pamit Dan see you Bye bye Jangan lupa subscribe to this channel Bye bye Sub indo by broth3rmax